Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diceritakan dalam kitab Nasimus Soba Dikisahkan dari ikrimah dari sahabat Ibnu Abbas radiyallahu'an Bahwasanya Rasulullah s.a.w pada suatu ketika Pernah duduk bersama istrinya yaitu Sayyidah Aisyah Kemudian masuklah putri tercinta Sayyidah Fatimah Tuz Zahra Lalu Rasulullah s.a.w pun memeluknya dengan penuh cinta dan menciumnya Sayyidah Aisyah bertanya Seberapa sering engkau mencium Fatimah ya Rasulullah Dan Rasulullah s.a.w berkata Tahukah engkau wahai Humairah mengapa aku sering mencium Fatimah Aku tidak tahu jawab Sayyidah Aisyah Lalu Rasulullah s.a.w berkata Ketika aku diisrohkan oleh Allah s.w.t Aku masuk ke dalam surga dan melihat di depan pintu surga ada pohon tuba Buahnya lebih kecil dari delima dan lebih besar dari apel Rasanya lebih manis dari madu Warnanya lebih putih dari susu dan bentuknya lebih lembut dari keju Lalu Malaikat Jibril memberikan satu buah itu kepadaku Pada akar pohon tersebut terdapat mata air yang airnya lebih putih dari susu Dan bercahaya melebihi cahaya matahari Lalu Malaikat Jibril memberikan kepadaku minuman dari mata air itu Dan aku pun meminumnya Ketika turun ke bumi aku bergairah untuk tidur bersama istriku Sayyidah Khadijah Dari hubungan itu Sayyidah Khadijah mengandung anak tercintaku yaitu Fatimah Tuz Zahra Dialah bedadari berbentuk manusia Tubuhnya tidak mengeluarkan darah haid yang biasa keluar dari tubuh wanita Sayyidah Fatimah tercipta bukan dari saripati tanah dunia Apabila aku merindukan wangi harum surga Maka aku akan mencium putriku Fatimah Cerita ini disarikan dari kitab Syawarikul Anwar Karya Abuya As Sayyid Alwi Al Maliki Al Hasani Dan juga disebutkan dalam kitab Al Huror Halaman 287 sampai 288 Terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh